Katanya agen yang punya itu, agennya ya, ketuanya gitu ya, bosnya nelfon majikan bibi, katanya gitu. Kenapa katanya harus melibatkan orang lain, katanya jangan percaya sama orang lain, katanya. Ya, begitulah mereka katanya. Kita itu tanggung jawab, katanya KJRI juga bukan tanggung jawab, katanya nanti katanya kita... Mereka takus diri. ...mereka takus diri orang, katanya. Kenapa mereka takus diri? Iya, makanya kata aku juga, kenapa baru sekarang gitu kan, menghubungi kita gitu kan. Mau bilang, mau tanggung jawab, mau nantar pulang, mau ngintang pulang, kenapa baru sekarang ngomongnya gitu. Terus, 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 jadi mereka takut ya, terus? Iya, iya, terus katanya minta nomor aku kan, katanya mau nelfon aku, gitu kan. Soalnya majikan bibi kan ngomongnya, katanya, saya nggak tahu, ini katanya keluarganya yang lapor media, katanya gitu kan. Jadi nyari aku tuh, nyari aku, terus kata majikan bibi sih, kamu nggak usah ngangkat aja, katanya kalau misalkan ada yang telponan gitu. Oh, jangan, 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 salah itu, sayang. Kalau kamu nggak ngangkat telpon mereka, kamu salah. Kamu harus ngangkat. Iya, makanya ini, aku ngomong dulu sama keluarga di rumah, kan ngomongnya orang PT juga bakal datangin anaknya kan. Akhirnya datang nih orang PT nih. Kan kemarin bilang nggak tanggung jawab, bukan tanggung jawab mereka. Bener nggak sih? Iya, nah, bener. Katanya gitu, terus kata aku ke orang rumah gini, kata kemisalkan, iya ada yang datang dan ngomong bla bla bla, kata aku, yaudah suruh buktiin aja. Kalau iya memang mau memulangkan, ya ditunggu gitu secepatnya. Jangan ngomong luar. Kita tanggal 18, kan kita tanggal 18, lebih cepat siapa sekarang? Gitu aja loh. Iya, kita udah beberapa bulan nunggu mereka nggak ada tindakan apapun, kan. Telepon juga kagak ada, nanyain juga kagak ada. Sekarang udah viral, mereka ketakutan. Oh, jadi kalau kita nggak maju nih, satu tahun pun tetap di situ gitu ya? Bener nggak sih? Iya, mungkin bisa jadi. Kamu ngerasa aneh nggak, sayang, setelah kamu mau ngubungi aku? Kok mereka yang ubah ya? Bener nggak? Bener nggak? Iya, emang-emang jelas, kan kemarin-emang nggak ada kabar tuh mereka. Nengok juga kan, oh udah nggak. Yang nengok itu pas mau menjadak pas habis operasi banget itu. Teleponin anaknya sekarang? Padahal kan dulu-dulunya kan nggak ada yang nelfonin kalian? Teleponin anaknya mana? Anaknya sekarang juga begini. Jadi lucu ya, dok ya? Iya, aneh-aneh aja. Kemana aja beberapa bulan. Kan kamu sendiri lah yang ngomong bahwa PT-nya tidak bertanggung jawab. Halo? Halo, sayang. Ya, aneh. Ado, denger nggak, sayang? Iya, nih. Iya, kemarin kan bibimut. Mungkin taruh di Facebook itu mungkin, Nek. Iya, mbak Renna. Iya, mungkin kan aku juga kan di TikTok nge-share, aku juga di IG nge-share, di Facebook juga aku live kan, Miss. Oh, terus? Gara-gara itu? Iya, terus. Mereka takut? Iya, terus. Terus semalam itu agentnya langsung hubungin majikannya. Aneh ya? Iya, makanya baru pada itu sekarang. Setelah viral ya? Setelah viral? Iya, setelah cafe. Nama anaknya siapa namanya? Suci? Suci Heronisa. Oke, Suci. Ini kabar baik nih. Kamu kemarin kan ngomong, sayang, kalau PT-nya nggak tanggung jawab, tuh bibimu ngomong sekarang mereka tanggung jawab loh, sayang. Belum ada kabar lagi, Miss. Oke, belum ada kabar. Katanya, nanti katanya mau nyamperin ke sini, ya esok aja ya, emang kenyataannya nggak tanggung jawab. Iya, kamu ngomong aja, kamu ngomong aja. Kalau dari kemarin ingin tanggung jawab, nggak mungkin itu si Yuni TKW Hongkong sama Uyakuya nyari ibuku di rumah sakit. Bener nggak sih? Bener ya, bener. Bener banget. Bener nggak sih? Kalau dari kemarin-kemarin nih, sampai ibumu sakit langsung dipulangin tanggung jawab, kamu nggak mungkin cari saya kan, sayang? Iya. Iya lah, Miss. Kan sama-sama juga berusaha sendiri, bisa nggak gitu kan. Padahal kita sudah sanggup lho mulangin. Iya, makanya kita juga, apa sih, baru mereka juga baru rencana, baru ngomong doang kan, dan belum ada juga langkahnya gitu. Oke, kita tunggu aja nih, karena ini kalau kita, tanggal 18 jadi nih, tinggal siapa yang nerbangin dulu, karena bilang sama majik kamu, kemarin kan majik kamu juga interview nih sama kita ya, di TV juga ya. Bener nggak sih? Makanya? Iya, iya, iya. Karena gini loh, Suci dan Ratna, Mbak Ratna, saya pribadi itu tidak cari nama. Nah, kalau memang PT-nya sama agent-nya bertanggung jawab, ya kita mundur, tapi kalau mereka tidak tanggung jawab, kita ambil, bener nggak sih? Iya, bener, bener. Kan kemarin kamu sendiri yang ngomong, kalau PT-nya nggak tanggung jawab. Kamu udah hubungi mereka. Oh, yuk, yuk, orang PT telepon. Orang PT telepon? Langsung telepon? Iya, langsung telepon. Angkat dulu, dong. Angkat dulu, dong. Angkat dulu, terus kamu telepon balik kita. Iya, iya. Tuh, Kak Arnus. Langsung kan, Arnus. Manjur. Bukan ya, Mbak Ratna ya? Bener manjur ya? Aku kan, iya manjur. Aku kan nge-share terus-terusan di Facebook juga. Terus juga kan teman-teman aku itu pada, Mbak Ratna, izin bagikan ya. Izin bagikan kan gitu. Jadi kan, pasti. Wah, itu gara-gara Miss Yuni muncul ya? Sebelumnya nggak apa-apa ya? Bener nggak sih? Iya, mana ada. Iya, nggak ada, Miss. Ya, orang, pas aku minta orang PT bantu Suci untuk ke Hongkong, jemput mamahnya itu ya, kan majikannya mau luarin tiket buat Suci pulang-pergikan, yang penting dia mau ke sini gitu kan. Dan orang PT itu, di sini itu bikin task force itu ribet. Nggak segampang itu, ini, itu, segala rupa. Kalau misalkan dia pulang juga, katanya paling nanti dari situ, katanya yang dampingin. Atau kalau ada keluarganya di situ, ya katanya yang dampingin, gitu jawabnya. Padahal kita ini lagi ada orang yang di rumah sakit, kita malah nyari anaknya, anaknya yang nggak ada respon sama kita ya. Ini kamu yang anaknya mau datang sendiri ke sini, nggak ada yang respon, bener nggak sih? Kebalik ya? Ini kebalik ya? Iya, memang kan. Majikannya juga kan mau ngasih tiket bolang-balik, itu kan tanggung jawab, masalah biaya. Yang penting, apa, bibiku itu bisa pulang dengan selamat. Majikannya benar-benar memikirkan kondisi bibi. Suci itu berapa, kira-kira? 22, dia katanya bisa nggak proses katanya ke sini? Ya bisa, kataku gitu. Bukan, kalau dia buat paspor dulu lah, kalau dia buat paspor dulu nih, terus habis itu, kalau majikannya mau beliin dia tiket, kalau memang, tapi kan beda sekarang, kalau kamu dari awal ngomong kayak gitu, kalau kamu dari awal ngomong kayak gitu, enak gitu aku. Bisa dibawa Pak Uyanku yang ke sini. Oh, kemarin itu nggak? Ya, gue bisa kan kemarin juga. dadah kan? Ih, bukan. Karena kan kamu juga dadah kan ngasih Tawakundo? Iya, ooo. Benar nggak? Hari Jumat kamu ngomong kan? Jumat? Iya, iya hari Jumat. Iya, Pak Uyanku yang ke sini minggu. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Selasa dan sekarang PT-nya udah nyari kamu. Cepet ya, lima hari ya? Tanda banget. Udah masuk lagi. Gimana? Dimatikan. Nggak. Nggak ngomong, nggak jadi ngomong. Iya, nggak jadi. Mungkin mereka menanya, Suci, kenapa kok diviralkan gitu ya, Suci? Terus jawab kamu apa, Suci? Kalau mereka nanya kok diviralkan. Ya, kayaknya ngomong kayak gitu deh. Ya, kalau ngomong kayak gitu ya tinggal jawab aja. Nggak perlu omongan, perlunya bukti gitu aja. Betul. Karena kemarin kan mereka yang tidak mau. Padahal aku baru tahu loh kalau kamu mau dibeliin tiket sama majikanya. Kalau kamu memang bener mau dibeliin tiket, kemarin kita bantu buatin kamu transport terbang bareng sama Uyakuya kamu, Suci. Emang kita nggak tahu? Nggak dibolehin. Iya. Waktu itu juga Suci tuh ke PT ya, misnya. Iya. Minta bantuan. Terus kata PT-nya, kalau nggak usah, katanya ngapain gitu. Nanti diusahin sama KJR. Itu. Yuk, yuk, kok dikit yuk. Iya dah, iya dah. Angkat dulu. Aneh ya? Iya. Emangnya tuh, katanya biar nanti katanya orang KJRI, katanya yang ngurusin, katanya nggak usah buang-buang duit, katanya itu. Hal-hal maksudnya, kita mah maksudnya paling kita ngeluarin buat bikin paspor kan. Kalau tiket kan, postnya mau ngasih gitu kan. Maksudnya, setidaknya usahakan ajuin buat bikin paspornya kan. Suci kan nggak ngerti apa-apa gitu. Di rumah terus juga nggak ada laki-laki juga. Iya. Padahal kita kemarin tuh nggak mau gitu. Nggak mau bantu. Jadi kemarin tuh nggak mau bantu. Iya, nggak mau nganterin. Oke. Padahal kita sendiri tuh yang dari demak malah nyuruh anaknya datang ke sini. Minta anaknya datang ke sini. Tapi nggak ada responnya. Ini karena bibimu baru nyari aku hari Jumat, Ratna. Iya, iya. Jadi bibimu nyari aku hari Jumat. Jadi, tapi cepet ya kalau hari Jumat, Jumat, Sabtu, Minggu, Selasa. Sudah hari panggung ya. Selasa dia sudah nyari kamu, bagus loh Ratna berarti. Eh Ratna, Suci. Iya, soalnya tadi ya. Video-video yang aku share di Facebook juga baru-baru kemarin. Baru pas kita di rumah sakit itu. Lah iya kan baru-baru minggu. Berarti kan cepet dong, Minggu, Senin. Kamu dihubungin kan, Senin malam. Iya. Iya. Berarti muka saya ini banyak agent yang kenal ya? Kok malah dati denden-denden manu ini? Muka emisi ini dati denden gitu. Aduh, mungkin agentnya ya ketakutan. Takutnya kan nanti bisa masalah juga kan. Dia... Tapi kita nggak nyebutin loh. Kita belum nyebutin loh. Karena kita gini loh. Kalau kita datang di bawah. Bener. Petenya juga kita nggak nyebutin kan. Iya. Kita nggak nyebutin. Kenapa mereka yang heboh? Hmm, hmm, tanya. Bagus banget. Nah iya. Cuman bilang nih mau dipulangin sama kita. Bener nggak sih? Iya. Kita nggak mau. Maksudnya kita nggak mempublikasikan, mau nuntut atau apa. Enggak kan. Kita cuma minta tolong buat ulangin kan. Padahal videonya belum keluar loh Rat. Yang di rumah sakit itu Rat. Ini baru dikeluarkan. Mau keluar loh. Belum keluar loh dari rumah sakit itu masih belum keluar loh. Iya, baru aku yang share-share aja. Baru live kemarin aja di Facebookku. Sama yang di TikTokkan. Aku nge-share itu. Tapi kan selama ini kamu nge-share nggak viral ya Rat ya? Iya, biasa. Giliran Miss Yuni ada mukanya Miss Yuni sama Pak Uya-Uya? Rame. Jadi rame ya? Bener, bener Facebookmu jadi rame kan sekarang? Iya, rame. Hmm, apa sekali? Saya ikut nge-share. Tadi nanyain Miss, katanya gini. Ibu kamu ada di mana dok? Katanya, ya masih di Hong Kong. Masih di rumah sakit. Oke, terus? Terus. Terus, oh nanti katanya ditelepon lagi ya. 30 menit harus stand by. Terus mem-mem yang satunya itu, mem Wivin itu siapa? Harus stand by, harus stand by, ngapain stand by, ngapain? Mau ngobrol katanya. Ya kamu bilang aja, sekarang aja aku lagi teleponan sama Miss Yuni sama Uya-Uya lagi live ini. Makanya, kan aneh kan mereka? Selama ini nggak pernah nyari? Selama ini kan nggak pernah nyari? Nggak, ini baru sekarang Miss, telepon lagi, kemarin-kemarin mah, boro-boro. Udah berapa bulan, ada tiga bulan lebih ya? Aduh, dari sebelum bulan puasa, Suci bolak-balik ke PT. Bikin paspor. Iya, waktu bolak-balik, bolak-balik, nggak ada respon. Berarti, berarti mereka kaget saat ada videonya kemana-mana itu ya? Iya, ada respon, kita teleponannya itu Miss Mugan. Giliran viral aja. Giliran viral aja? Baru dateng ya? Baru nyari-nyari. Tapi tantamu ganas, Su. Itu fotonya sama Pak Martin lah, sama Miss Yuni lah, sama Pak Uya-Kuya. Dipost semua. Dipost semua. Bener nggak? Gret banget Miss, iya, bisa aku mau gret banget, aku tuh kesel. Apalagi, ya sama Pak CRI yang disinilah ya, yang deket gitu kan. Ya ini ada yang komen, Rafa, ini ada yang komen, itu artis Uya-Kuya apa, saya, sama istrinya? Iya, saya, masa Allah, bener ya, kalau mau bantu para TKI, bener kan? Iya, rame jadinya kan. Terus juga kan itu kan siaran langsung aku kan di-share sama mereka. Oh, oke, 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 oke. Pantes ini. Soalnya kan mereka lihat ada Bang Martin juga mungkin, sayang. Iya, pengacara. Karena kita mau menuntut juga loh PT-nya itu. Karena kita mau menuntut juga PT-nya, kalau dia tidak menyediakan dokter atau apapun, kita tuntut dia loh. Kalau kita yang bekerja, maka kita akan tuntut dia. Kan masih ditanggung jawab dia. Bener nggak suci? Bener nggak suci dia, mereka ngomong bukan ketanggung jawab mereka? Eh, bener, Pak. Ibut lagi. Iya setengah viral. Wuuuuh. Dia jadi terbono dengan kepenu, bukan kita. Siapa itu yang ngomong itu? Ibunya, nenekmu, Suci? Bukan, ibunya Yayu Ratna. Oh. Ibu, ibuku. Tapi bener ya, itu ibumu aja ngomong kayak gitu loh, Mbak Ratna. Ibuku kan rumahnya sebelahan sama ibunya Nisa, ibunya Suci. Jadi cuma selangat. Makanya gerget banget ya? Makanya gerget banget ya, Suci ya? Itu ibunya Mbak Ratna ya? Nah, ibu Suci loh, disana sendirian, kasihan. Tapi kamu beruntung loh, Suci. Majikannya baik banget loh, sayang. Bener. Masih beruntung. Tahu nggak, karena ibumu itu baik, ngerti nggak? Karena ibumu itu baik. Majikannya juga ngomong, katanya. Iya. Ya, kayaknya tuh, ngurusnya tuh bener, sayang, katanya. Makanya gantian, katanya bagus, katanya gitu. Iya, bener. Kayak sama orang tuaku, katanya gitu. Kamu lihat di live-nya video itu, Suci, lain kali. Kalau sudah di-upload semua nih. Bagus banget lah omongannya majikamu. Mungkin kamu nggak bisa bahasa. Karena saya translitin ke Uyakuya sama di Bunda Afri. Yang di luar itu ya, yang pas saya di dalam ya? Betul, betul, betul. Jadi majikannya sebenernya baik. Iya, bener-bener baik. Bener-bener baik. Ntar setelah setengah jam lagi, nggak mau telpon aku aja, Suci. Kalau mereka sudah ngomong satu jam lagi, satu jam lagi aja. Aku mau keluar, Suci. Ntar nggak telpon budlek bibimu, ntar terus nggak ngomong sama aku ya. Terus salam buat ibunya, Mbak Ratna, Wes. Terima kasih, Mbak Ratna. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih bantuannya, Mbak. Sama-sama, Ibu. Karena Mbak Ratna yang menghubungi saya hari Jumat. Jadi saya baru bisa bantu. Saya minta maaf, Ibu. Sudah kehilangan akal itu, Mbak. Iya. Sudah kehilangan akal. Iya. Saya kaget loh, Bu. Saat di SMS dikirimin ke saya foto-fotonya itu. Makanya saya kaget. Langsung saya ke rumah sakit sama Bang Martin juga. Sama Inang. Iya, kena kesian sama bibinya. Nggak ada yang jaga. Iya, dia bisa nangis. Dia nangis triat-triat lagi. Nggak ada yang respon. Orang PT, orang itunya. Sudah kehilangan akal. Di sini nggak ada yang ngurusin. Nggak ada saudara. Kenapa berpikir untuk cari saya, Ratna? Iya, karena emang udah mentok, Miss. Dikasih tahu sama orang keluarga ini juga. Tidak tolong sama Miss Yuni. Udah tanya-tanya, udah nanya semuanya. Iya. Terus kata teman-teman, nggak nyoba, nanya. Soalnya kata aku kalau udah nyampe Miss Yuni itu bakal besar nanti masalahnya. Aku tuh masih menjaga gitu kan. Selama ini masih menjaga. Masih menjaga nama mereka juga kan. Selagi kata kalau aku bisa, kalau majikannya tanggung jawab, ya kenapa harus memperbesar gitu kan. Tapi kan beberapa bulan kita nunggu, akhirnya majikannya juga pengen banget aku izin ke majikanku buat nganter bibi. Sedangkan aku baru berapa bulan di majikan ini, nggak boleh. Ya udah, aku nggak ada jalan lagi. Aku nyoba lagi, nelfon lagi gitu ke Miss Yuni. Alhamdulillah nyaman. Oke, berarti artinya adalah, sebenarnya kamu kalau ada cara lain, kamu nggak mungkin telpon saya. Bener nggak sih? Bener. Iya, karena aku menjaga nama banyak orang kan. Orang PT-nya takutnya, bener. Maksudnya ada agensi, ada PT, ada majikannya juga. Maksudnya aku tuh selama ini tuh menutupi biar muka wajah bibi aku tuh nggak viral gitu. Aku nggak mau bibi aku merasa dikasihani sama orang lain kan gitu. Soalnya kan aku paham, tahu bibi aku gitu kan, waktu masih sehatnya gimana gitu kan. Jadi aku tuh menjaga banget gitu. Maksudnya selagi kalau misalkan aku bisa dengan maksudnya baik-baik, ya aku usahakan. Tapi bener-bener mentok, terus agensi juga nggak ada langkah apapun. KJRI juga berbulan-bulan nggak ada nelfon aku. Yaudah, nggak ada pilihan lain. Oke, karena nggak ada pilihan lain. Mereka yang mau ini. Iya, mereka yang maunya viral kan. Mereka yang mau dikihalin. Berarti intinya adalah kalau KJRI bekerja, kamu pun nggak nyari saya. Bener nggak sih? Iya, bener. Nggak mungkin saya yang nyari misi. Cuman maksudnya dalam satu bulan, belum ada tindakan langsung nyari kan nggak mungkin. Dan PT juga tidak mau menanganinya? Oh, nggak. Oke. Jadi, ntar PT setelah telpon kamu kasih tahu saya video yang sudah viral kita nggak mungkin tak down. Bener nggak? Aku aja belum viralin, kamu yang viralin duluan. Bener nggak sih? Iya, mis. Makasih, mis. Iya, makasih nggak ibu? Terima kasih sekali telpon dari Indonesia. Terima kasih sekali. Assalamualaikum. Saya yang terima kasih. Kalian orang-orang hebat yang sabar ya, kita sudah planning. Ini tergantung dari Ejen atau PT yang mulangin duluan atau kita yang mulangin duluan. Ini kayaknya rebukan. Tapi saya nggak berebut ya ibu ya, kalau PT-nya bertanggung jawab bagus. Saya tidak berebut nama karena sebanyak lagi yang kita urusin. Mas Sandro juga banyak yang harus diurusin. Jadi, kita nggak bisa. Kalau dia sudah ditanganin, kita tinggalkan ya ibu ya. Iya. Karena kita bukan cari viral nih, tapi keduluan viral. Iya, bener, mis. Bener. Jadi, kalau sudah orang lain yang kerjasama, saya, Mas Sandro, Uya-Puya juga mundur ya. Nggak apa-apa ya. Iya, mis. Terima kasih, ibu. Assalamualaikum. Makasih, mis. Oh, makasih juga.